Cara mudah merubah warna kaos kayak gini dengan efek dari shadow nya terlihat real Cuma pake aplikasi di hp android aja Kira kira gimana caranya buat kalian yang penasaran Silahkan tonton video ini sampai selesai Oke sebelum itu silahkan bantu subscribe channel ini Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya Jika sudah kita langsung masuk ke tutorialnya Pertama-tama bisa kita buka aplikasi pixel lab dan untuk aplikasinya bisa kalian download secara gratis di playstore Pilih batal saja selanjutnya kita akan memasukkan filenya terlebih dahulu Dan untuk teks yang ini kita geser saja ke sini Lalu kita bisa pilih tambah from gallery untuk memasukkan gambar kaosnya Untuk filenya bisa kalian download secara gratis di bagian deskripsi Oke kita masukkan gambar kaosnya setelah itu kita pilih relative size Untuk merubah ukurannya Kita buat ukurannya menjadi 100% seperti ini Jika sudah kita pilih checklist Lalu kita pilih tambah from gallery lagi Untuk memasukkan efek bayangannya Seperti ini Jika sudah langsung kita pilih checklist dan masuk ke relative size lagi Kita buat menjadi 100% juga Oke seperti ini Lalu pilih checklist Selanjutnya untuk warna backgroundnya kita akan rubah terlebih dahulu ya Agar lebih terlihat Kita bisa pilih color background yang ini Kita pilih warna yang ini saja Kita pilih yang gelap ya Checklist jika sudah Lalu selanjutnya kita pilih layer Untuk mengunci kedua layernya Kita pilih icon gembok pada kedua layer yang ini Dan untuk layer textnya bisa kita hapus saja Oke cukup Selanjutnya kita akan coba masukkan desain pada kaosnya Kita bisa pilih tambah from gallery lagi Sebagai contoh kita akan masukkan desain seperti ini Oke lalu kita geser layer desainnya ke bagian bawah Dari layer shadow atau bayangannya Bisa kalian perhatikan perbedaannya Disini sebelum kita geser Masih terlihat kaku ya Lalu kita coba geser Nah seperti ini Jadi desainnya lebih terlihat realistik Menempel pada kaosnya Oke kita bisa atur untuk bagian desainnya seperti ini Selanjutnya kita akan coba masukkan desain yang lain Seperti ini Kita atur untuk ukuran dan posisinya Lalu kita geser juga Desainnya ke bagian bawah dari layer shadow Seperti ini Kita bisa zoom Nah bisa kalian perhatikan Disini sebelum kita aktifkan shadow nya Masih terlihat kaku Dan jika kita aktifkan Untuk desainnya lebih terlihat realistik Menempel pada kaosnya Oke kita letakkan disini Oke cukup Checklist jika sudah Dan untuk cara merubah warnanya Kita bisa Pilih bagian Dari layer yang ini Kita pilih layer yang paling bawah Lalu kita pilih color Pilih enable Tinggal kalian ganti atau rubah saja Untuk warna kaosnya Bisa kalian perhatikan Kalian coba saja dengan warna-warna yang lain Dan untuk filenya Bisa kalian download secara gratis Di bagian deskripsi ya Oke disini kita coba Warna yang lain Oke Nah seperti ini Dan bagaimana caranya Buat kaos yang hitam ya Agar tidak terlihat flat Seperti ini Kita bisa pilih Layer bayangannya Lalu kita pilih Color Dan untuk color pada layer bayangannya Kita ubah menjadi Warna putih Seperti ini Jadi untuk kaos yang berwarna hitam Masih terlihat Realistik juga Oke kita pilih yang warna putih saja Lalu pilih checklist Dan untuk bagian Bayangannya Kita bisa setting Di tools opacity Kita bisa atur lagi Untuk desainnya Dan kita bisa masuk ke Layer bayangannya Dan kita masuk ke opacity Kita setting saja Agar tidak terlalu putih Seperti ini Oke cukup Untuk Kaos berwarna hitam Masih terlihat Bagus seperti ini Selanjutnya Kita bisa simpan Dan sebelum itu Backgroundnya kita buat Menjadi transparan Agar hasilnya Menjadi PNG Tanpa background Lalu tinggal kita pilih Save as image saja Dan tinggal kita Pilih Save to gallery Oke disini sudah Tersimpan ya Untuk kaos yang Berwarna Hitam Lalu kita bisa Rubah lagi saja Di Warna kaosnya Kita pilih yang Warna kuning Seperti ini Checklist Lalu untuk Desainnya Bisa kita Rubah juga Jadi kalian bisa Menyimpan Berbagai warna Hanya dengan Satu File kaos saja Tidak perlu Merubah-rubah Yang lainnya lagi ya Seperti ini Kita bisa Coba simpan Dengan Warna yang lain Oke mungkin Segitu saja ya Tutorial kali ini Dan untuk File PLP Bisa kalian download Di kolom deskripsi Untuk file bahannya Bisa kalian download Juga di bagian Deskripsi Semoga Bermanfaat Oke terima kasih Sudah menonton video ini Dan jangan lupa juga Tonton video Lainnya